Hello, morning sunshine! Narasi pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal diskotek di Sorong yang kebakaran, lalu tanggal pemilu 2024 yang sudah keluar, dan juga Joe Biden yang keceplosan menghina jurnalis. Nggak kelupaan ada juga Taliban yang datang ke Eropa untuk mencari bantuan, dan juga terdapat beberapa nama yang akan menjadi The Next James Bond. Ini dia selengkapnya. Guntut dari pertikaian dua kelompok pemuda, sebuah tempat hiburan malam di Sorong, Papua Barat, terbakar selasa dini hari. Kebakaran di tempat karaoke double O menelan belasan korban jiwa. 18 orang meninggal dunia karena terjebak di gedung itu. Mereka adalah pegawai dan pelanggan karaoke tersebut. Sementara satu orang meninggal datang dari kelompok yang bertikai. Menurut keterangan polisi, aksi ricuh dimulai sejak pukul 23.45 waktu Indonesia Timur. Dua kelompok warga saling menyerang dengan parang, panah, hingga bom molotov. Kericuhan itu membuat situasi tak terkendali dan berujung pada pembakaran double O. Kepolisian hingga kini belum mengetahui pasti motif dibalik pembakaran tersebut. Mereka tengah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan untuk mengusut kasus dengan tuntas. Kita berharap ya, kepolisian setempat bisa mengusut tuntas dalang dibalik kejadian ini. Setelah delapan bulan pembahasan, akhirnya KPU, DPR, dan juga pemerintah menyempakati tanggal pemilihan umum 2024. Sesuai usul KPU, pemilu akhirnya bakal diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Kesepakatan soal tanggal pemilu tersebut diputuskan dalam rapat kerja antara Komisi 2 DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu di gedung DPR Senin 24 Januari 2022. Sembilan fraksi di DPR secara bulat menyempakati tanggal ini. Penetapan ini menepis spekulasi penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dengan telah ditetapkannya tanggal pemilu, penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu dapat segera melakukan persiapan. Meski sudah sepakat soal tanggal pemilu, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu belum sepakat soal masa kampanye. Ketua KPU, Ilham Saputra punya usul. Kampanye berlangsung selama 120 hari, dimulai sejak 14 Oktober 2023. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang, kampanye sebaiknya dipersingkat menjadi 90 hari, supaya masyarakat nggak lama terbelah jadi sejumlah kubu. Nah, karena hari penceplosannya barengan nih sama hari Valentine, yuk kita damai dan juga saling menghormati pilihan satu sama lain. Ada yang keceplosan nih, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tertangkap kamera menghina seorang jurnalis. Pada Senin 24 Januari 2022, Biden tertangkap basah menghina seorang jurnalis sebagai seorang bajingan bodoh. Momen itu terjadi saat Biden melakukan sesi foto, usai merampungkan briefing dengan wartawan di gedung putih. Saat itu Peter Ducey, wartawan dari Fox News, saluran favorit kaum konservatif bertanya, apakah inflasi merupakan beban politik bagi Biden? Awalnya Biden menjawab pertanyaan Ducey dengan nada biasa. Biden kemudian menggumam dengan kata kasar, tanpa sadar mikrofonnya masih menyala. Well, nggak cuma Biden. Presiden AS sebelumnya, Donald Trump juga sempat bermasalah dengan jurnalis. 2018 lalu, Trump pernah menyebut Jim Acosta, wartawan CNN, sebagai orang yang kasar dan mengerikan. White House lantas mencabut aksesnya di kemudian hari. Di 2020, Trump juga pernah walk out setelah terlibat cekcok dengan jurnalis CBS News keturunan Asia Amerika, Wei Chia Chang. Saat itu ia memberikan jawaban ngawur yang bahkan terkesan rasis karena membawa-bawa Cina. Saya bilang, ada orang yang akan tanya pertanyaan rasis seperti itu. Itu bukan rasis. Aduh, bapak-bapak nih. Yuk ditahan yuk emosinya, nanti darah tinggi loh. Setelah lebih dari 100 hari rezinnya bertahan, Taliban kini di ujung kebangkrutan. Apa yang mereka lakukan agar dapat bertahan? Afganistan dilanda krisis. Beberapa warga bahkan harus menjual anak mereka demi mendapatkan makanan. Untuk itu, 23 Januari 2022, delegasi Taliban mendatangi Norwegia. Salah satu agendanya adalah pencairan aset untuk krisis di negara itu. Salah satu delegasi Taliban, Shafiullah Azam mengatakan, pertemuan di Norwegia ini sekaligus langkah legitimasi atau pengakuan terhadap pemerintahan Taliban. Selain Norwegia, meneluh Taliban Amir Han Mutaki juga berkunjung ke Pakistan pada Desember 2021 lalu. Di sana, ia bertemu utusan dari 57 negara Islam dan sejumlah delegasi PBB. Pertemuannya untuk membahas koordinasi bantuan, pembangunan institusi, dan penyediaan ahli untuk mengatur ekonomi Afghanistan. 8 Januari 2022 lalu, meneluh Taliban juga bertolak ke Iran untuk membangun relasi ekonomi. Selain itu, mereka juga membahas masalah perbatasan dan pengungsi antar kedua negara. Sejak kekuasaan Afghanistan diambil alih Taliban pada 15 Agustus 2021, Afghanistan berada pada bayang-bayang kesulitan ekonomi. FYI, AS dan beberapa negara membekukan aset Bank Sentral Afghanistan sebesar kurang lebih 10 miliar dolar AS atau setara dengan 143 triliun rupiah. Saking sulitnya perekonomian, sejumlah pegawai negara digaji dengan gandum seberat 10 kg per hari untuk setiap 5 jam kerja. Itu pun hasil donasi dari berbagai negara. Di luar kepentingan politik, sedih sih ada bangsa yang kepayahan gini. Kita doain yang terbaik aja ya. My name is Bone. James Bone. Haha, cocok nggak? Nggak lah ya. Nah, ini ada beberapa nama nih yang kayaknya pas jadi The Next Agent 007. No Time To Die menandai berakhirnya era Daniel Craig dari film James Bone. Sekarang, setelah 15 tahun, 007 akan digantikan dengan aktor lain. Sejumlah nama sempat mencuat sebagai pengganti Daniel Craig. Di antaranya, Reggie Jean Page, Tom Hardy, Tom Hiddleston, dan Henry Cavill. Selama bertahun-tahun, penggemar James Bone juga menyarankan agar Idris Elba yang mengambil peran tersebut. Melansir IndieWire, produser James Bone Barbara Broccoli menyatakan bahwa pihaknya tengah membahas ini dan Elba masuk ke dalam kandidat potensial. Meski begitu, pihaknya tak terburu-buru untuk menggantikan Daniel Craig. Buat yang belum tahu, Elba sudah sering memerankan film Laga. Dia pernah berperan sebagai Bloodsport di The Suicide Squad, jadi agen pemerintah di Pacific Rim, hingga detektif di TV series berjudul Luther. Dalam sejarahnya sih, belum pernah ada nih aktor berkulit hitam yang jadi James Bone. Sejak film Bone pertama, pemeran Bone selalu berkulit putih. Aktor Sean Connery jadi Bone pertama saat film James Bone pertama berjudul Dr. Noong rilis pada tahun 1962. Kalau Elba terpilih, dia bakal jadi James Bone pertama nih yang berkulit hitam. Kalau aku sih berharap bakal kejadian, kalau kamu gimana? 5 menu sarapan informasi tadi menutup perjumpaan kita. Narasi Pagi akan kembali lagi, besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat, semangat semuanya. Bye! Sub indo by broth3rmax